Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi cara cetak kartu KIP digital ya oke bagaimana caranya mari simak video ini sampai selesai nah bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini jika video ini bermanfaat mari support saya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS Biasa oke langsung saja kita mulai videonya oke langkah pertama seperti biasa ya kita buka Google Chrome kemudian kita tuliskan di pencarian si Pintar Enterprise ya nah disini sudah muncul ya kemudian kita klik si Pintar Enterprise kita pilih yang paling atas ya yang login si Pintar Enterprise oke nah disini kita masuk ke halaman login ya nah disini di bagian login sebagai ya disini kita pilih yang sekolah ya kemudian Bapak Ibu tinggal pilih disini ada dua pilihan login menggunakan NPSN dan login SSO Dapodik nah untuk kali ini saya akan menggunakan login SSO Dapodik nah disini akan diarahkan disini otomatis ya karena saya sudah pernah login jadi disini sudah muncul username dan password oke langsung saja kita masuk nah kita masuk ke dashboard ya nah disini yang perlu kita pilih adalah disini ada beberapa pilihannya atau beberapa menu ya nah disini cukup kita pilih yang kip digital ya nah kemudian kita pilih data siswa nah disini sudah muncul ya nah misalnya kita akan memilih data siswa atas nama Putri Diansa Putri ya nah disini nomor kipnya sudah tertera dan selanjutnya jika ingin mencetak kip digitalnya silahkan klik cetaknya nah disini sudah muncul nah seandainya di laptop atau PC kita belum terkoneksi ke internet sorry belum terkoneksi ke printer ya kita bisa download terlebih dahulu nah oke kita lihat dulu seperti apa penampakannya nah jadi seperti ini ya Bapak Ibu nah jika Bapak Ibu apa namanya siswa Bapak Ibu ingin mencetak ya mencetak sebagaimana kartu ATM ya ukuran kartu ATM itu bisa dibawa ke percetakan biasanya sudah tersedia yang seperti kartu ATM ya nah seperti ini jadi tidak perlu lagi kalau seandainya kehilangan kartu tidak perlu risau ya Bapak Ibu kita bisa langsung cetak nah disini ada beberapa pilihan ya cara cetak menggunakan nomor kip juga bisa ya nah disini masukkan nomor kipnya nanti akan muncul datanya baru kita cetak nah selanjutnya cetak by nisn ya disini kita cukup mengimputkan nisn kemudian data kita muncul baru kita cetak ya yang selanjutnya yang terakhir eh sorry yang yang terakhir verifikasi file kip ya nah ini bisa dengan menggunakan nick dan selanjutnya kita mengupload sebuah file ya nah disini saya belum mencoba ya mungkin nanti Bapak Ibu silahkan mencoba verifikasi file kipnya ya oke mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati